Intro Allah juga akan siapkan makanan-makanan Tapi mereka lapar Allah siapkan minuman Mereka haus Mereka haus Tapi perhatikan Apa yang Allah siapkan buat mereka Disiapkan, diceritakan dalam Al-Quran Makanan dan minuman Jenis makanan mereka yang pertama adalah Buah zakum Buah zakum Dikatakan terjemahannya adalah Mayangnya seperti kepala syaitan Tumbuh di bawah dasar neraka jahim Setiap yang memakannya Maka ususnya akan terburai Allah mengatakan di dalam Al-Quran Surah As-Safat Surah nomor 37 Ayat 62 Sampai 68 Audhu billahi minasyaitan rajim Adalika khairun nuzulan am syajaratu zakkum Inna ja'alnaha fitnatan nil zalimin Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim Taluha ka'annahu ru'usu syaitin Fa'innahum la'akiluna minha Fa'malikuna minha albutun Makanan surga itu hidangan yang lebih baik Ataukah buah zakum Allah sudah jelaskan tentang surga Sebagaimana tadi saya kasih gambaran sedikit tentang buah-buahannya Masih panjang bahasan tentang makanan dan minuman ahli surga Tapi Allah mengatakan Makanan surga yang sudah aku jelaskan Apakah itu lebih baik Dan kalian tetap mau mengejar buah zakum Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan Bagi orang-orang zalim dalam neraka Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon Yang keluar dari dasar neraka jahim Mayangnya seperti kepala syaitan Maka sungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah itu Maka mereka memenuhi atau buah itu akan memenuhi perutnya Atau mereka akan memenuhi perutnya dengan buah zakum itu Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu Pasti mereka akan mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahannam Di dalam sebuah hadith yang suhi kata Nabi SAW Andai saja setetes buah zakum Diteteskan di muka bumi ini Maka rusaklah semua kehidupan penduduk bumi Bagaimana orang yang menjadikan atau dijadikan zakum sebagai makanannya Dan ingat pengundi surga tadi tidak lapar dan tidak kenyang Tapi penduduk neraka lapar Allah buatkan mereka lapar Lalu mereka teringat di dunia Semasa di dunia Mereka kalau lapar mereka makan Maka mereka minta makanan Pada saat mereka minta makanan Maka tangannya terikat Kakinya terikat Mulutnya terbuka secara otomatis Lalu mau tidak mau Buah zakum itu akan dimasukkan Lalu dia akan meleleh Seperti minyak yang panas ke dalam tubuh Yang membuat seluruh otot-ototnya keluar Terlepas Terlepas Tinggal tulangnya saja Itu pun tidak mati Itu pun dia tidak mati Yang kedua Pohon dariak Yaitu pohon duri yang sangat keras Tidak dapat mengebungkan dan tidak menghilangkan lapar Dan dia selalu menyumbat tenggorokan Sehingga keluar dari leher-leher pengundi neraka Tidak keluar dan juga tidak masuk ke dalam perut Kita tahu teman-teman Kalau mungkin pernah ketelan tulang Sakitnya luar biasa Maka ini akan masuk mau tidak mau Tulang-tulang itu besar Dan keluar dari pinggir kiri kanan Bagian depan dan belakang tenggorokannya Ibnu Abbas menjelaskan Pada saat tafsir Fihiman Allah SWT Surah Al-Ghashiyah Surah nomor 88 Ayat 6 sampai ayat 7 Mereka tidak akan memperoleh makanan Kecuali dari pohon duri Atau pohon yang berduri Yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar Kata Ibnu Abbas Tidak bisa ditelan Tidak juga bisa dikeluarkan Sampai masa waktu di mana Allah mau mencabutnya Yang ketiga Gislin Yaitu nana yang bercampur darah Yang keluar dari tubuh penduduk neraka Allah sebutkan dalam surah Al-Haqah Surah nomor 69 Ayat 35 sampai 37 A'udzubillahiminasyaitanirajim Falaisalahul yawmahahuna hamim Wala ta'amun illa min gislin La yakuluhu illa lkhatiun Maka tidak ada seorang teman pun bagi mereka pada hari ini Maksudnya di hari kiamat Tidak ada penolongnya Tidak pula makanan sedikit pun bagi mereka Kecuali dari darah dan nanah Atau gislin Tidak ada yang memakannya Kecuali orang-orang yang berdosa Kita tahu teman-teman Kalau keluar nanah Baunya tidak enak Tentu juga kalau bau sudah tidak enak Umumnya adalah rasanya pun pahit dan tidak nyaman Itu melihatnya saya sudah jijik Bagaimana dengan orang yang dijadikan sebagai makanan dan minumannya Yang keempat Al-hamim Yaitu air yang sangat panas mendidih Yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan Allah menyebutkan dalam surah An-Naba Surah nomor 78 ayat 24 sampai 26 Mereka tidak akan merasakan kesujukan di dalam neraka Dan tidak pula mendapat minuman Selain air yang mendidih Dan nanah yang mendidih Sebagai pembalasan yang setimpal Yang kelima Al-Gassak Air yang sangat dingin Menurut Ibn Umar An-Numa adalah Nanah kental Yang jika setetesnya ditumpahkan di barat bumi Nisjaya penduduk timur akan mencium bau busuknya Allah sebutkan tentang Gassak ini Dalam surah Sat Surah nomor 38 ayat 57 sampai 58 A'udhu binlahi minasyaitan rajim Hadha fal yadhukuhu hamimu wa gassak Wa akharu min syaklihi azwaj Inilah adab neraka Biar mereka merasakannya Atas pelanggaran mereka Minuman mereka Air yang sangat panas Dan air yang sangat dingin Dan adab yang lain yang serupa Itu berbagai macam Tadi kata Ibn Abbas Ini adalah Nanah yang didinginkan Yang baunya sangat busuk Kemudian dipaksakan masuk ke dalam tenggorokannya Sehingga merobek seluruh tubuhnya Yang keenam As-sadid Yaitu air nanah yang bercampur darah Ibn Rajab berkata Air sadid akan membuat wajah mereka hangus Sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambut mereka mengelupa Allah sebutkan dalam surah Ibrahim Surah nomor 14 ayat 16 sampai ayat 17 Di hadapan mereka ada jahannam Dan dia akan diberi minuman dengan air nanah Diminumnya air nanah itu Dan hampir dia tidak bisa menelannya Makna tafsirnya karena banyaknya dituangkan air nanah Sampai perutnya penuh Dan sampai keluar dari tenggorokannya Terus saja dituangkan Sehingga memaksa dia harus menelannya Dan datanglah bahaya maut Dia merasakan seperti dia akan mati Tapi dari seluruh penjuru Tapi dia tidak juga mati Dan di hadapannya Masih ada adab yang berat Yang ketujuh Muhul Air muhul Yaitu endapan minyak yang berwarna hitam Yang mendidi Allah berfirman dalam surah Dukhan Surah nomor 44 ayat 5 45 sampai 46 Audhu billahi minasyaitan rajim Kalmuh liyagliwi fil butun Kagallil hamim Kotoran minyak yang mendidi dalam perut Seperti mendidinya air yang sangat panas Juga dalam surah Al-Kahfi Surah nomor 18 ayat 29 Allah berfirman Audhu billahi minasyaitan rajim Wa kulil haqqumin rabbikum Wa man sya'afal yu'min Wa man sya'afal yakfur Inna atadna li zalimina narana hatabihim suradikuha Wa in yastagithu Yugathu bima inkal muhli yashwil ujuh Bi'sas syarabu wasaat murtafaqa Katakanlah hai Muhammad Sampaikan kepada seluruh umat manusia Kebenaran itu Datang dari Rabbmu Maka barang siapa yang ingin beriman Silakan Hendaklah ia beriman Siapa yang mau patuh mendengarkan Lalu mengamalkan silakan Yang mau kafir silakan Yang Allah tidak paksakan Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir Dan zalim di neraka Yang gejolaknya mengepung mereka Dan jika mereka meminta minum Nisyah mereka akan diberi minum dari air Seperti besi yang mendidi Yang menghanguskan muka mereka Itulah minuman yang paling buruk Dan tempat istirahat yang paling jelek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!